Halo teman-teman semuanya kembali lagi di gotama prediction oke kali ini saya ingin membuat ke tutorial gimana caranya membuat fake camera movement artinya waktu iya pergerakan kamera yang palsu gitu maksudnya palsu apa sih iya biasanya kan kita hanya status aja kameranya di tripod gitu kan Nah itu gimana untuk kita membuat pergerakan itu kita bisa mengakalinya gitu temen-temen pada aplikasi CapCut versi PC Oke sebelum ke tutorialnya buat temen-temen yang belum subscribe subscribe dulu ya gotama production dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru saya Oke kita langsung ke tutorialnya kita buka aplikasi CapCutnya Oke kita klik new project Oke sekarang saya mau import contoh video ya teman-teman Oke nah disini saya ada contoh video teman saya cover cover lagu ini kameranya dia status ya saya drag dulu ke timeline Oke Oke saya potong dulu Oke ini saya mute kan dulu temen-temen ya karena khawatir kena copyright musiknya Oke nah ini saya play ya Nah ini status temen-temen kamera saya hanya di tripod aja gitu Nah seperti ini jadi terlihat kurang menarik ya temen-temen ya saya ingin ada pergerakan kamera seakan-akan ada zoom in lalu ada painting entah painting kanan ke kiri atau semacamnya kan ada beberapa pergerakan kamera ya atau kamera movement Oke caranya gimana sangat mudah yang pertama ini saya buat contoh saya potong pendek dulu aja oke untuk contoh ini dulu ya temen-temen ya saya panjangkan jadi kurang lebih 10 detik nah caranya ini kita akan bermain keyframe nah keyframe itu sendiri simpelnya itu seperti mengunci atau menandakan suatu perubahan perubahan bisa efek perubahan pergerakan apa nilai apa itu kita tandakan sebagai keyframe Nah untuk lebih memahaminya kita langsung praktekkan aja ya temen-temen ya Nah contohnya nih ini di playhead nya contoh di sembarang tempat dulu contoh di sini ya temen-temen ya Nah temen-temen ke bagian kanan atas sini di sini kan kalau di CapCut ada video audio speed dan seterusnya Nah ini kita bermain dengan keyframe Nah kalau di CapCut ini keyframe nya ini temen-temen tuh ada di sebelah sini tuh kan ada tulisannya kita add keyframe semuanya bisa digunakan keyframe oke nah kita kembali ke fokusnya video tab video terus ya basic oke ini saya yang pertama mau menyontohkan zoom in zoom ini itu berkaitan scale coba contoh saya gerakan ini ya temen-temen tuh dia zoom in zoom out zoom in zoom out saya ando lagi lagi seperti ini atau kita bisa pakai ini nih kursor aja sampai berubah seperti ini kursornya kita drag seperti ini oke seperti temen-temen ya nah caranya kita aktifkan dulu kalau mau zoom in kan nanti sepenuhnya seperti ini temen-temen contoh set kayak gitu pelan-pelan oke nah caranya ini udah seperti ini kita bikin keyframe yang pertama kita klik ini oke nah ini ada keyframe nya tuh tanda ya temen-temen paham ya sampai sini ya nah ini kita gerakan maju contoh sampai sini dulu lalu kita ingin seberapa zoom in ya kita sesuai selera aja contoh saya segini oke nah udah tercipta keyframe baru nah kalau kita pilih dari sini kesini dia sudah berubah tuh temen-temen tapi kalau kesini tidak berubah karena disini tidak ada keyframe ini pun juga sebelumnya tidak ada nah jadi caranya gimana saya taruh awal klip ini dari sampai akhir klip nah kalau kita pilih dari awal saya coba play nah dia zoom in pelan-pelan nah smooth mantap ya nice nah seperti itu ya temen-temen ya nah contoh selanjutnya misalnya saya ini saya copy lagi deh kesini tekan alt sambil drag kesini dia copy tapi ini saya tidak mau pakai keyframe ini saya delete keyframe klik ini delete klik keyframe yang ada disini kita delete nah keyframe nya udah nggak ada temen-temen ya nah selanjutnya ya saya pengen panning gitu dari sini kesini oke kalau langsung dari sini kesini ini kan ada hitam-hitam ya temen-temen ya jadi jelek nah caranya gimana kita besarkan dulu nah agar pada saat kesini dia masih ada space nah jangan sampai kelebihan sini juga kosong nah jadi dari sini sampai sini contoh oke sama seperti tadi nah seperti ini contohnya oke kita pilih bagian position kita klik keyframe oke ini udah ada kita geser kesini kita geser ya anggaplah sampai sini segini aja deh nah dia udah tercipta keyframe baru oke ini saya pengen taruh di poj apa di akhir ini di awal oke kita play coba nah ada pergerakan ini namanya panning bukan panning pusing ya tapi panning kamera pergerakan dari kanan ke kiri oke oke seperti itu ya temen-temen ya tilt ya sekarang tilt up ke jari atas ke bawah atau sebaliknya gitu ya temen-temen ya bisa juga contoh ini saya copy lagi sekarang tilt nah ini saya hapus dulu keyframe nya tadi saya belum sempet apa di hapus ya oke setelah di hapus nah ini scalenya kan kita sesuaikan aja saya mau langsung zoom lagi deh nah temen-temen buat movement kamera baiknya temen-temen videonya itu formatnya minimal HD ya full HD ya lebih bagus lagi 4K supaya apa kalau di zoom gini nggak terlalu pecah gitu ini saya formatnya dari 4K tapi sudah saya downscale menjadi full HD oke nah gitu oke nah anggap segini saya pengen dari bawah sini nanti deh ke bawah sini set gitu oke berarti dari sini kita position kita klik bagian position ke depan sini kita klik ke bawah sini oke nah sama seperti tadi ini saya taruh pojok sini ini seperti ini oke oke kita coba play nah ini tilt up ya dari bawah ke atas cakep ya seperti itu temen-temen ya oke nah coba kita gabungkan sekarang jadi pergerakan sini ke sini langsung ke sini oke udah jadi buat contoh aja sekarang kita lihat hasilnya temen-temen ya saya perbesar oke kita play oke ini zoom in ini panning ini tilt dan ini zoom out mantap keren ya jadi cinematic ya ini menggunakan kamera movement fake ya temen-temen ya oke mantap gimana temen-temen hasilnya keren ya terlihat seperti ada pergerakan kamera yang cinematic gitu ya temen-temen ya yang smooth banget gitu padahal mah kameranya itu hanya standby aja di atas tripod tapi kita bisa gunakan fitur itu untuk membuat fake camera movement silahkan temen-temen berkarya atau berkreasi mungkin yang lebih ekstrim lagi atau lebih keren lagi dibanding saya silahkan saya ikut senang ya temen-temen ya kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya oke teman-teman akhir kata jangan lupa like subscribe ya gotama production buat yang belum subscribe buat yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak support dari temen-temen sangatlah berarti buat saya sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik kedepannya Oke teman-teman sampai ketemu lagi di gotama production selanjutnya see you